Pembangunan terowongan nanjung dimulai sejak bulan November 2017 dan selesai pengerjaan pada November 2019 lalu dengan anggaran APBN sebesar 316 miliar rupiah. Terowongan terdiri dari dua tunnel dengan panjang masing-masing tunnel 230 meter dan berdiameter 8 meter. Terowongan nanjung dibangun untuk memperlancar aliran air sungai Citarum di Curug, Jompong dan dirancang untuk dapat mengendalikan banjir yang kerap terjadi di Cekungan Bandung seperti wilayah Kecamatan Dayu Kolot, Balai Endah dan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Saat meresmikan terowongan ini, Presiden didampingi sejumlah menteri dan dihadiri Gebur Nur Jawa Barat dan Bupati Bandung. Terima kasih.